Sebenarnya ada satu prinsip agar copywritingmu bisa lebih persuasif ya. Caranya adalah dengan kamu menggunakan scarcity. Nah, pertanyaannya scarcity itu apa dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya, khususnya saat kita menulis copywriting. Sebelum itu, kita masuk ke videonya. Kembali lagi teman-teman bersama saya, Shao Andreas dari Upcredit.id, Media belajar Digital Marketing, Digital Laki, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menerapkan teknik scarcity, khususnya dalam copywriting kita. Mengingat scarcity ini cukup ampuh dan bisa kamu aplikasikan agar copywriting itu bisa langsung membuat orang itu segera bertindak. Itulah efek dari scarcity. Tapi langsung masuk aja ke layar laptop saya, karena lebih enak jelasin lewat laptop. Lewat slide kayak gini, khususnya untuk teknis kayak gini. Jadi, buat teman-teman yang di sini belum tahu scarcity itu apa, scarcity itu adalah kelangkaan, kalau menurut Wikipedia. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan sebuah kebutuhan kita. Jadi, seperti yang kita tahu, teman-teman, prinsip hukum ekonomi. Jadi, kayak misalkan, semakin sedikit supply-nya, tapi permintaannya semakin banyak, artinya harganya akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau supply-nya banyak, tapi demand-nya rendah, ya harganya rendah juga. Jadi, itulah efek dari scarcity. Nah, gimana pengaplikasiannya khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau teman-teman lihat nih, contohnya dari sepatu kompas, ini orang bukan demo, tapi mereka rela antri untuk sebuah sepatu kompas. Tapi kalau teman-teman lihat nih, ini beritanya, pengunjung rela antri puluhan jam hingga menginap demi sepatu kompas di Urban Sneaker Society. Kenapa? Karena scarcity, lagi-lagi. Barangnya terbatas, edisinya terbatas, tapi permintanya banyak. Alhasil orang melihat antri. Kenapa? Karena sesuatu yang terbatas, teman-teman, sesuatu yang limited, sesuatu yang langka, itu biasanya, kalau peminahnya bagus ya, dan barangnya bagus, itu akan lebih menarik dibandingkan sesuatu yang banyak. Jadi, makanya scarcity itu cukup ampuh, teman-teman. Khususnya, kalau teman-teman ingin menulis copy, ya. Nah, kenapa scarcity, teman-teman? Jadi, scarcity itu ampuh bukan dari saya, teman-teman, ya. Tapi ada sebuah penelitian, yang dirangkum juga di buku ini, teman-teman. Salah itu buku yang bestseller, teman-teman, di internasional, ya. Jadi, teman-teman, kalau lihat nih, apa ini? For Marketers. Salah itu buku yang cukup penting, teman-teman, dalam saat teman-teman ingin belajar untuk menulis copy yang lebih efektif, tentunya. Untuk pemasaran, untuk teman-teman belajar pemasaran yang lebih efektif, ya. Dan di buku ini, teman-teman, ada enam prinsip persuasi yang bisa teman-teman coba praktikan. Yang pertama adalah reciprocity. Jadi, reciprocity itu apa? Timbal balik. Jadi, kalau misalkan teman-teman, contoh ya, kamu punya tetangga nih. Terus tetangga kamu ngasih kamu kue, misalkan. Kan kita rasa kayak sungkan, waduh, kita dikasih ini. Kita balas apa ya, enaknya, ya. Jadi, itu reciprocity, ya. Komitmen dan konsistensi. Jadi, saat kamu berkomitmen di satu titik, teman-teman, atau satu poin, itu lebih gampang mempersuasi orang. Contoh, kalau misalkan kamu ingin beli asuransi, teman-teman, ke dua orang yang berbeda, ya, temanmu, sama-sama temanmu, yang satu si A, dia jual asuransi, brandnya sama, tapi dia nggak hanya jual asuransi. Dia jual asuransi, dia jual mobil, dia jual skincare, dia jual makanan, jadi semua dijual, ya. Dibandingkan yang temanmu yang B, yang hanya fokus asuransi aja. Nah, kamu lebih tertarik atau lebih gampang dipersuasi sama yang mana? Kalau saya yang B, ya, karena dia konsisten di satu topik. Scarcity, scarcity yang akan kita bahas hari ini, liking, liking itu kesukaan, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu orangnya kayak enak, ya, terus teman-teman itu orangnya menyenangkan, itu lebih gampang mempersuasi orang. Makanya saya dulu pernah punya mentor, ya, dan dia bilang ada satu quotes yang menarik yang menurut dia sampai sekarang saya pegang, ya. Jadi, dia itu bilang menjadi orang penting itu menyenangkan, tapi lebih penting menjadi orang yang menyenangkan. Jadi, itu quotes-nya. Itu membuat saya dan saya sadar bahwa oh, ternyata quotes itu kayaknya dia pelajari dari buku ini, ya. Jadi, begitu, teman-teman. Sama kayak misalkan teman-teman ingin beli sesuatu, ya. Kayak misalkan teman-teman ingin beli di marketplace. Yang satu, CS-nya cuek, yang satu, CS-nya ramah. Nah, teman-teman lebih gampang di persoasinya mana? Kalau saya yang jelas, yang ramah, ya. Walaupun harganya agak mahal dikit, ya, saya sih milih yang ramah, gitu kan, ya. Terus, authority, authority itu apa? Authority itu ini, apa? kayak jabatan, gitu, ya. Jadi, pewenang, ya. Misalkan contohnya kayak gini. Kalau misalkan, teman-teman, kamu ingin beli skincare, misalkan. Saya jual skincare, ya, dibandingkan dokter Richard Lee, misalkan jual skincare, ya. Kamu lebih gampang di persoasinya mana? Apakah saya yang ngomongin tenang skincare dibandingkan dokter langsung? Nah, itu authority, ya. Social proof, social proof itu bukti sosial, ya. Jadi, kayak misalkan, apa, udah dapet endorse, lalu ini udah terjual berapa banyak, udah berapa tahun, nah, itu kan lebih mempersuasi juga atau lebih menarik juga dibandingkan yang baru bikin atau yang gak ada social proof sama sekali, ya. Nah, kita akan bahas hari ini tentang scarcity, ya. Nah, scarcity, teman-teman, itu sebenarnya ada dua tipe, ya. Kamu mau main dengan keterbatasan jumlah atau kamu mau main dengan keterbatasan waktu? Tergantung. Teman-teman mau yang mana, ya. Dan ini juga kan kembali ke bisnis, teman-teman, ya. Misalkan, teman-teman, kalau kamu mau main keterbatasan jumlah, itu contoh copywriting-nya kayak gini. Guys, gelatonya sisa 10 piece, ya. Jadi, siapa cepat dia dapat. Nah, mungkin teman-teman sering lihat kayak gitu, ya. Entah itu orang kayak jualan di WA, mungkin atau di Instagram, sorry. Itu biasanya kan dia pakai yang seperti ini, scarcity. Atau di live TikTok, mungkin. Itu kan dia pakai scarcity, biasanya, ya. Jadi, produknya ini, yang di etalase dua ini, sisa 10 piece aja, ya. Jadi, buat teman-teman yang mau, langsung gercep, langsung check out sekarang sebelum gak bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Itu scarcity, ya. Atau, sisa 4 sheet untuk workshop copywriting-nya, ya. Ini juga kayak scarcity. Tapi, yang tipe keterbatasan jumlah. Jadi, teman-teman, kalau misalkan mau main dengan keterbatasan jumlah, itu bisa contohnya seperti ini untuk copywriting-nya. Sementara yang kedua adalah keterbatasan waktu, teman-teman, contohnya kayak gini. Jadi, kayak khusus hari ini aja. Oke. Atau diskonnya itu berlaku sampai tanggal berapa. Nah, itu contoh scarcity keterbatasan jumlah. Jadi, rumus scarcity, teman-teman, itu paling gampang adalah penawaran plus scarcity. Scarcity-nya mau apa? Apakah keterbatasan jumlah atau keterbatasan waktu? Itu bebas. Tergantung, teman-teman, mau yang mana. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, Mas, bisa gak keduanya? Jawabannya bisa. Ya, contohnya, kalau kita lihat dari Tokopedia, nih. Kalau kamu lihat Tokopedia, itu kan dia pakai dua-duanya, nih. Ada yang keterbatasan waktu, ada yang keterbatasan jumlah, teman-teman, ya. Jadi, tersedianya kalau udah habis, ya barangnya habis. Ini juga waktunya. Kalau waktunya habis, ya waktunya habis. Itu efek dari scarcity. Jadi, scarcity itu sebegitu persuasifnya, teman-teman, sampai brand-brand besar pun pakai scarcity, ya. Cuman, kalau saya, saya gak pernah pakai scarcity yang keterbatasan jumlah atau keterbatasan waktu, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di kelas copywriting, saya pakai scarcity-nya itu yang gak pakai dua-duanya. Jadi, kalau teman-teman lihat, nih. Harga bisa berubah sewaktu-waktu, ya. Jadi, ya, saya pakai keterbatasan waktu, tapi saya gak bilang kapan waktunya, ya. Apakah ini bakalan dirubah harganya, mas? Gak tahu. Karena, ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu, ya. Tapi inilah scarcity yang saya pakai. Kenapa? Karena kalau menurut saya, kalau kamu pakai keterbatasan jumlah, yaudah, habis. Misalkan barangnya habis, yaudah. Kamu gak bisa jual lagi. Kalau kamu pakai keterbatasan waktu, misalkan udah, kamu sampai 4 Februari, nih, harganya, diskonnya selesai. Nah, 5 Februari kamu gak boleh kasih diskon lagi. Karena kalau misalkan kamu kasih diskon lagi, kan, ya, integritas teman-teman dipertaruhkan. Jadi, itu kenapa saya gak pernah pakai scarcity yang spesifik, ya. Saya lah selalu pakai scarcity yang seperti ini, ya. Nah, itu sebenarnya scarcity, boleh gak sih, mas, kalau misalkan saya mau pakai yang seperti ini? Boleh. Tapi, yang penting adalah teman-teman jangan hanya buat gimmick aja. Karena kalau saya lihat banyak orang yang buat kayak gimmick seperti ini, jadi, oh, 4 seat ya untuk workshop cooperatingnya. Terus, saya daftar 5. Bisa gak? Ya, bisa. Ya, jangan. Ya, itu kan bisa jadi bumerang buat teman-teman. Ya, jadi scarcity itu ampuh, tapi hati-hati teman-teman dalam menggunakannya. Jangan sampai itu jadi padang bermata kedua buat teman-teman. Ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja penjelasan tentang scarcity. Silahkan teman-teman aplikasikan, entah itu kayak di call to action-nya, ataupun di easy cooperating-nya, ataupun di headline-nya. Teman-teman bisa aplikasikan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan tuliskan komen, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk dapetin informasi terbaru, seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation, untuk tingkatkan offset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.